Cara memperbaiki mesin diesel tak ada kompresi. Kompresi pada mesin diesel merupakan suatu hal yang sangat penting dan merupakan proses yang berpengaruh besar untuk terjadinya sistem pembakaran pada ruang bakar mesin diesel. Yang menyebabkan mesin diesel tersebut mudah untuk dihidupkan. Apabila sistem kompresi pada mesin diesel ini tidak bekerja dengan baik, maka mesin tersebut susah untuk dihidupkan karena pada ruang bakar tidak ada tekanan tenaga yang besar. Untuk menghasilkan panas pada ruang bakar, di mana mesin untuk menghidupkan mesin tersebut. Untuk mesin diesel piston akan mendorong udara ke ruang bakar, lalu kemudian udara tersebut dikompresi hingga mencapai suhu dan tekanan tertentu, dan pada saat bersamaan dengan gerakan piston menuju titik mati atas TMA, dan kemudian bahan bakar solar diinjeksi ke dalam ruang bakar bertekanan tersebut. Dan, pada kondisi inilah memicu adanya ledakan partikel solar yang menyala dan menghasilkan tenaga ledakan suhu yang diperlukan agar bisa terjadinya proses pembakaran pada ruang bakar yang cukup tinggi yaitu 600 derajat Celcius. Ada banyak penyebab mengapa mesin diesel tidak ada kompresi, sehingga mesin susah untuk dihidupkan, biasanya hal ini terjadi karena ada beberapa masalah pada komponen mesin diesel tersebut diantaranya ialah piston dan ring piston yang sudah aus atau patah pada setang piston atau konrod, sehingga tidak ada dorongan udara ke bagian ruang bakar. Klub atau palap yang bengkok atau rusak, serta bisa juga karena tersumbat kotoran pada bagian rumah klubnya. Penyetelan klub yang tidak benar atau berubah dari posisi standar ukuran mesin diesel tersebut. Ada cara paling mudah untuk mengetahui apakah kompresi pada mesin diesel tersebut hilang atau tidak yaitu. Dengan cara melakukan proses starting, dengan mengengkol pada poros engkol kemudian lepas handel kok roker armnya, apabila playwheel pada mesin tersebut terus berputar setelah dilepas kok handelnya. Maka sudah bisa dipastikan bahwa kompresi pada mesin diesel tersebut tidak ada, namun apabila pada saat dilepasnya handel kok bersamaan dengan proses ditariknya engkol pada mesin, kemudian playwheel tertahan berhenti dan terjadi gerakan putaran membalik dari playwheel sesaat maka artinya kompresi pada mesin diesel tersebut masih bagus. Namun tidak lupa juga saya sarankan untuk menekan tombol subscribe-nya dulu, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, terima kasih. Berikut ini beberapa langkah penanganan pada mesin diesel yang mengalami kompresi hilang atau loss sehingga mesin tidak bisa dihidupkan yaitu. Buka tutup filter udara, lalu masukkan sedikit oli lewat manipul filter udara, dan pastikan oli tersebut masuk ke ruang bakar melewati rumah klub, lalu kemudian lakukan proses pengengkolan secara perlahan, kemudian lakukan pengetesan kompresi dengan cara melepas kok roker am bersamaan dengan menarik engkol. Dan apabila terjadi tekanan pada ruang bakar, kemungkinan kompresi telah ada, karena kotoran pada ruang bakar dan klub telah terbawa oleh oli yang kita masukkan. Kemudian, lakukan menghidupkan mesin diesel seperti biasa. Pada proses ini apabila mesin diesel tersebut hidup, maka asap yang keluar akan sedikit tebal, dan berlangsung agak lama, dikarenakan oli yang kita masukkan terbakar langsung di ruang bakar, dan nanti asap tersebut akan hilang dengan sendirinya. Lalu apabila langkah di atas belum berhasil, maka langkah selanjutnya yaitu, dengan cara melakukan penyetelan ulan klub mesin diesel tersebut sesuai ukuran standar. Lakukan pembongkaran pada silinder head, kemudian periksa kondisi klub dan bos klub, serta cek juga untuk packing silinder headnya. Apabila pada komponen mengalami kerusakan, misalnya klub bengkok, atau tersumbat kotoran, maka bersihkan atau lakukan penggantian klub tersebut, dan jangan lupa untuk lakukan penyekiran pada klub agar rapat posisi in maupun ex-nya. Untuk packing silinder head, sebaiknya diganti dengan yang baru apabila telah terjadi pembongkaran pada silinder head mesin diesel tersebut. Bongkar, dan periksa kondisi ring piston serta pistonnya, lepas salah satu ring piston, kemudian masukkan ke dalam bagian silinder liner atau buringnya, kemudian ukur jarak renggangan dari ring piston tersebut. Apabila telah mengalami aus, maka sebaiknya ganti ring piston, dan piston tersebut karena komponen ini mempengaruhi proses terjadinya kompresi pada mesin diesel tersebut. Periksa kondisi silinder liner, apabila telah aus, atau, baret atau bergaris, maka segera lakukan penggantian dengan yang baru, serta menggunakan spare pad yang bagus dan original. Lakukan pemasangan untuk komponen dengan cara yang benar sesuai yang rekomendasi dari pihak produsen mesin diesel tersebut. Semoga video ini, bermanfaat untuk kita semua. Sekiranya ada kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan, dan berikan komen di bawah kolom komentar.